Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champions semalam Liverpool meraih tiket kebabak 16 besar saat menjamu Ayak Amsterdam pada pertandingan kelima grup D di Anfield Stadium Gol tunggal Curtis Jones memastikan kemenangan sekaligus tiket kebabak 16 besar untuk Liverpool Sementara itu, Porto juga memastikan lolos kebabak 16 besar setelah menahan imbang Manchester City 0-0 Di laga lain, Atletico Madrid juga ditahan 1-1 oleh Bayern München di match day kelima grup A Liga Champions Sementara itu, drama terjadi di grup B Real Madrid membutuhkan kemenangan untuk lolos ke fase gugur Namun, mereka justru kalah dari Shakhtar Donetsk dengan skor 0-2 Kekalahan itu, menghidupkan kembali peluang Inter lolos kebabak 16 besar Sebab, Inter sukses meraih kemenangan tipis 3-2 atas Borussia Monchenglatbah Kini, kemenangan pada pertandingan Pamungkas akan menentukan klub mana yang akan mewakili grup B di babak 16 besar Laga Aston Villa vs Newcastle ditunda karena Covid-19 Awalnya, laga pekan ke-11 Liga Inggris antara Newcastle vs Aston Villa akan diselenggarakan pada Sabtu mendatang Namun, pihak Newcastle meminta kepada pihak Liga Inggris untuk menunda laga tersebut Semua itu terjadi karena ada beberapa pemain dan staff Newcastle yang dipastikan positif Covid-19 Karena bukan satu atau dua pemain yang positif, melainkan ada banyak Maka Newcastle jelas tidak bisa bermain menghadapi Aston Villa Newcastle pun enggan mengungkapkan siapa saja pemain mereka yang terkena virus corona Mereka mengaku ingin menjaga privasi para pemainnya dan berharap semoga semuanya bisa lekas sembuh Pihak Villa sendiri menyetujui ditundanya laga melawan Newcastle tersebut Tidak lupa, skuad Aswan Dian Smith tersebut mendoakan kesembuhan untuk para pemain dan staff Newcastle agar bisa sembuh dan kembali fit Koeman akan istirahatkan Messi saat lawan Ferenferos Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengumumkan bahwa Lionel Messi tidak akan tampil saat timnya bertandang ke markas Ferenferos Alasannya, tentu karena Koeman ingin mengistirahatkan pemain asal Argentina itu Menurut Koeman, jadwal Barcelona sangatlah padat Setidaknya sampai akhir tahun 2020 nanti Karena jarak antar laga sangat berdekatan, maka Koeman sulit memberikan Messi waktu untuk beristirahat Namun, untungnya saat ini peluang mengistirahatkan Messi sangatlah besar Sebab, Barcelona sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Ronald Koeman juga sudah berbicara langsung dengan Messi terkait keinginannya itu Messi sendiri akan kembali dimainkan saat Barcelona menghadapi Cadiz di laga lanjutan Liga Spanyol Messi diharapkan mampu membawa Barcelona menang di La Liga agar posisi mereka di kelas men bisa membaik Cristiano Ronaldo Sabat Penghargaan Golden Foot 2020 Golden Foot merupakan penghargaan tahunan individual yang dimulai sejak tahun 2003 lalu Roberto Baggio berhasil menjadi pemenang pertamanya Penghargaan ini juga hanya bisa didapatkan satu kali saja Setiap tahunnya, akan ada 10 nama yang bakal dimasukkan ke dalam daftar nominasi dengan kriteria berusia 28 tahun atau lebih Pemenangnya akan ditentukan oleh hasil pemungutan suara yang dilakukan secara online dan terbuka untuk umum Rekan satu tim Ronaldo di Juventus, Giorgio Chiellini juga tercantum dalam daftar nominasi Selain itu, ada juga Lionel Messi serta Robert Lewandowski Hasil pemungutan suara baru diketahui pada Rabu dini hari Hasilnya, Ronaldo memiliki jumlah suara yang lebih besar ketimbang rivalnya Lionel Messi Ronaldo memang pantas untuk mendapatkannya Apalagi, karirnya bersama dengan Juventus telah berjalan dengan sangat mulus OR indikasikan kembali tolak Arsenal Sebagai mana diketahui, OR menjadi salah satu pemain incaran Arsenal sejak jendela transfer musim panas 2020 Namun, hingga jendela bursa transfer musim panas ditutup, OR nyatanya tetap bermain di Lyon Meski begitu, Arsenal nampaknya belum menyerah untuk bisa meyakinkan sang pemain Terlebih, Mikkel Arteta disebut-sebut sangat mengharapkan kehadiran OR demi menyempurnakan permainan tim Aswanya pada musim dingin nanti Ketertarikan Arsenal pada sosok OR sendiri memang bisa dikatakan sangatlah masuk akal Terlebih, OR sendiri memang berhasil menunjukkan performa gemilang bersama dengan Lyon dalam beberapa musim terakhir Akan tetapi, upaya Arsenal untuk bisa mendaratkan OR nampaknya tidak akan berjalan mudah Pasalnya, belum lama ini OR mengutarakan rasa bahagianya berkarir bersama dengan Lyon Manchester United saingi Chelsea untuk Denis Zakaria Zakaria pertama kali bergabung dengan Monceng Latbah pada tahun 2017 lalu Perlahan tapi pasti, ia mulai mendapatkan tempat permanen di lini tengah tim Dua musim terakhir, reputasi Zakaria di Bundesliga Tengah memuncak Pasalnya, sang gelandang bermain dengan sangat apik di lini tengah Monceng Latbah Chelsea dilaporkan tertarik untuk mendatangkan sang gelandang Namun, Daily Star mengklaim bahwa Manchester United juga menginginkan sang gelandang Manchester United sendiri tengah berburu gelandang bertahan baru Mereka tengah mencari pengganti Nemanja Matic karena performa sang pemain sudah menurun akibat faktor usia Manchester United bahkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan Borussia Monceng Latbah Kontrak Zakaria sendiri masih tersisa 2 tahun lagi MU diperkirakan harus membayar sekitar 40 juta euro untuk jasa sang gelandang Donnarumma segera tekan kontrak baru dengan AC Milan AC Milan tengah berjuang untuk memperpanjang kontrak baru Donnarumma Kontrak Donnarumma sendiri akan habis pada bulan Juni 2021 Jika tidak ada kesepakatan baru, maka ia bebas berkomunikasi dengan klub manapun pada Januari mendatang Kontrak keeper asal Italia tersebut memang menjadi prioritas utama Rossoneri Sejak musim panas 2019 lalu, negosiasi soal kontrak baru telah terjalin antara pihak AC Milan dan Donnarumma Namun, permasalahan gaji selalu menjadi penghalang utama untuk mencapai kata sepakat Kini, dilansir oleh Football Italia bahwa kedua belah pihak dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk mencapai kesepakatan kontrak AC Milan mengajukan kontrak berdurasi 4 tahun dengan bayaran senilai 7 juta euro dalam kontrak barunya Kesepakatan kontrak baru ini tinggal menunggu waktu sebelum dibukanya bursa transfer musim dingin Stadion Diego Armando Maradona akan diresmikan pekan depan Napoli memang ingin mencantumkan nama Maradona pada stadion mereka sejak lama Bahkan, jauh sebelum sang legenda meninggal dunia pada Rabu lalu Setelah Maradona wafat, wacana itu pun semakin kencang direalisasikan Beberapa nama sempat diusulkan, seperti San Paolo Maradona hingga Stadion Diego Armando Maradona Namun pada akhirnya, nama terakhir yang dipilih Tak butuh waktu lama, pergantian nama itu akan diresmikan bulan ini juga Menurut laporan Football Italia, bahwa Napoli sudah bisa memakai nama baru pada stadion mereka pada laga kandang berikutnya Laga tersebut adalah saat melawan Real Sociedad di Liga Eropa pada Jumat pekan depan Maradona memang menjadi legenda yang dieluk-elukan oleh supporter Napoli hingga kini Hal itu, tidak lepas dari keberhasilannya membawa Napoli meraih dua gelar seri A, satu Coppa Italia dan satu piala UFA Empat pemain Barcelona terancam dijual pada Januari Barcelona, kemungkinan akan mendepak empat pemain ketika bursa transfer musim dingin dibuka Salah satu nama, yang disebut sedang berjuang untuk mempertahankan tempatnya di Barcelona adalah Martin Bredwet Pada saat Barcelona krisis penyerang, Martin Bredwet direkrut dari Leganes dengan nilai 18 juta euro Tapi, keberadaannya di Barcelona terus saja dispekulasikan Termasuk menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin Dilansir oleh Marka, bahwa selain Bredwet terdapat juga nama Junior Firpo, Charles Alena dan Ricky Puig Hal ini dilakukan Barca karena tengah mengalami krisis keuangan Barcelona adalah salah satu klub yang sektor keuangannya sangat terdampak virus corona Usaha potong gaji dan pembatasan pengeluaran pun telah dilakukan oleh pihak klub Demi bisa mengamankan raca keuangan Real Madrid menghadapi Saktar Donetsk pada Rabu dini hari tadi Namun, hasil mengejutkan justru didapatkan oleh pasukan Zinedine Zidane Mereka harus kalah 0-2, usai gawang Courtois dibobol dua kali oleh Detino dan Manor Solomon Kekalahan itu menjadi yang kedua ditelan oleh Madrid di Liga Champions musim ini Menariknya, dua-duanya berasal dari Saktar Donetsk Dimana Real Madrid juga kalah 2-3 saat bermain di Santiago Bernabeu Los Blancos pun terancam terjun ke Liga Eropa Andai gagal ke babak 16 besar musim ini Catatan itu jelas memalukan Sebab, Madrid adalah tim tersukses di Liga Champions dengan torehan 13 gelar Kini, Madrid harus memenangkan pertandingan terakhir agar bisa lolos ke fase knockout Di match dek ke-6, Real Madrid akan menjamu Borussia Monchengladbach pada pertandingan 10 Desember mendatang Koimin Keleher jadi penyelamat Liverpool Liverpool tidak bisa menurunkan Alison Becker di pertandingan kontra Ayak Amsterdam Sebab, penjaga gawang asal Brazil itu mengalami cedera hamstring saat tampil di ajang Liga Inggris melawan Brackton pada akhir pekan lalu Maka dari itu, Jurgen Klopp pun menunjuk Keleher untuk mengawal gawang dreads Liverpool sebenarnya masih memiliki Adrian yang berstatus sebagai penjaga gawang kedua Akan tetapi, Klopp ingin memberikan kesempatan kepada Keleher Perjudian Klopp ini membuahkan hasil yang memuaskan Meski pertandingan melawan Ayak tersebut merupakan laga debut Keleher Namun penjaga gawang 22 tahun itu mampu mencatatkan performa gemilang Wooskort mencatat bahwa Keleher melakukan 4 penyelamatan di pertandingan semalam Ia pun berhasil meraih clean sheet pada penampilan debutnya Sekaligus memastikan kemenangan Liverpool Alvaro Morata dilarang bermain dalam 2 laga Juventus nampak frustasi dalam laga lanjutan seri A kontra Benevento yang digelar pada akhir pekan kemarin Hal itu terlihat jelas saat Alvaro Morata sampai harus diusir keluar lapangan karena kartu merah Pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor imbang 1-1 Morata memang sempat kesal karena Wasid tidak memberi penalti usai ia dijatuhkan oleh Alessandro Tuya Setelah laga usai, ia menghampiri Wasid untuk melayangkan protes Alih-alih mendapatkan jawaban yang diinginkan Pemain asal Spanyol tersebut malah diganjar kartu merah Pertandingan memang sudah berakhir Namun Morata dipastikan tidak akan terhindar dari hukuman Berdasarkan laporan dari Football Italia Bahwa komite disiplin seri A telah menetapkan hukuman untuk Morata Penyerang 28 tahun itu tidak diperbolehkan bermain dalam dua laga seri A berikutnya